Dan untuk mengetahui perkembangan identifikasi korban pesawat jatuh di BSD Tagrek Selatan sudah dari rekan kami Prita Zega di Rumah Sakit Polri Kerabat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang Zega, bagaimana proses identifikasi? Ya, selamat siang Anetelita dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami sudah berada di Rumah Sakit Polri dan untuk informasi terkininya bahwa pagi tadi sisa dua jenazah sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga ataupun sudah dijemput menuju ke tempat daerahnya masing-masing. Ada pun tadi dua jenazah yang sudah diserahkan kepada pihak keluarga yakni Pulau Darmawan yang merupakan pilot dan juga Farid Ahmad yang merupakan engineer ataupun teknisi. Untuk pihak keluarga dari Pulau Darmawan tadi pemirsa tidak ada keluarga inti namun yang ada yakni sepupunya dari perwakilan keluarga inti karena memang daerah asli dari Pulau Darmawan ini yakni di Semarang. Dan sedangkan untuk keluarga Farid Ahmad sendiri sudah tiba dari pukul setengah satu malam tadi pagi maksud kami setengah satu pada dini hari di mana mereka kembali lagi tadi pada pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat untuk mengurus administrasi dan juga menjemput korban yakni Farid Ahmad. Sangat terseduh sekali pemirsa karena memang tadi suasana disini suasana rumah duka ini diselimuti isap tangis oleh keluarga korban yakni istrinya sendiri yang kemudian juga ditemani oleh para kerabatnya dan juga keluarga besar dari Farid Ahmad. Dan untuk Farid Ahmad sendiri jenazah akan dimakamkan di Bandung namun kami belum mendapatkan informasi, informasi detail akan dimakamkan di mana yang pastinya akan dibawa ke Bandung sedangkan untuk jenazah Pulau Darmawan sendiri akan dibawa ke Semarang. Sedangkan untuk jenazah yang satunya yakni Kapten Suwanda ini sudah dijemput oleh pihak keluarga tadi pagi ataupun subuh tadi sekitar pukul 4 lewat 30 waktu Indonesia Barat pada subuh tadi pagi ini dijemput langsung oleh pihak keluarga inti dari almarhum Kapten Suwanda dan jenazahnya dibawa ke Cirebon. Selain dari pihak keluarga pemirsa juga proses serah terima dari jenazah ini dari Elas Polri ke keluarga juga ditemani oleh pihak Indonesian Flying Club yang juga mereka bersama-sama mengantarkan masing-masing jenazah korban ke daerahnya masing-masing untuk identifikasi pemirsa kami masih menunggu keterangan resmi dari Rumah Sakit Polri Kramajati. Demikian kembali ke Anda, Anang. Baik, terima kasih laporan langsung. Prita Zega dari Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur.